Suara kita para fans tentang duet McTominay dan Fred di lini tengah MU Akhirnya sampai ke telinga Ole lewat para jurnalis yang tanya dia di press conference Terus jawaban dari Ole tentang McTominay dan Fred adalah sebagai berikut The stats for them two, McTominay dan Fred together, we've had many good results Jadi disini Ole benar-benar ya mungkin terlepas dari taktiknya gitu ya Result yang terpenting bagi dia, kenapa dia mainin McTominay dan Fred Karena statistik menunjukkan bahwa kedua orang ini memberikan hasil yang paling bagus Di antara kombinasi-kombinasi yang lain seperti Pogba, Mattis ataupun Van de Beek, Mattis Ataupun yang lain lah pokoknya selain duet McTominay dan Fred Dan inilah yang bikin Ole selalu memainkan duo ini di tengah gitu Many good results terlepas dari Tapi disini dia gak, gak sama sekali gak menyinggung tentang build up Tentang passing, tentang kreativitas Ya karena emang kita bisa lihat jelas bahwa dua itu, dua orang itu gak memberikan hal itu The energy and desire, I really like to have the two of them Jadi dia hanya menyukai energy dan mungkin passion ya Passion, ya kalau kita lihat ya tentu saja kita lebih suka gitu kan Ketika melihat seseorang bermain dengan passion ketimbang yang enggak gitu Contohnya Martial Kita semua kurang seneng dengan dia yang sekarang gitu Karena dia gak main dengan passionnya gitu Gak ada bahasa tubuh yang menyeratkan desire seperti yang oleh bilang Desire oke lah Tapi energy Apa yang dimaksud oleh dengan energy disini gitu loh Karena Kalau Hanya energy gitu Kayak Daniel James pun memberikan energy gitu Dia bisa lari kenceng Cuma kan Pada akhirnya dia gak memecahkan kebutuhan MU gitu loh Ketika Di match day gitu Energy Oke kita bisa bilang Fred bisa lari 90 menit tanpa henti buat Nguber bola dari lawan gitu Bisa bilang seperti itu Cuma Kan gak Ini ya Gak Setiap match Butuh yang seperti itu gitu Gak setiap match MU bakal Istilahnya keserang Ataupun Terdominasi oleh musuh gitu Dimana orang-orang seperti Fred Pemain seperti Fred Sangat diputuhkan untuk member bola Gak semua match seperti itu Bahkan seringnya MU harus melawan tim-tim yang parkir bus Tim-tim yang bertahan sangat dalam Dan energy aja Gak cukup Tapi Lagi-lagi disini Oleh sangat menghargai hal itu Sangat menyukai hal itu gitu loh Energi dan Desire Kemudian I can trust them to give us what they've got I can trust them to give us what they've got Berarti disini Oleh Percaya bahwa Kedua orang ini selalu memberikan 100% di setiap matchnya Aku percaya hal ini Kalau soal passion Soal memberikan Kemampuan terbaiknya McTominay dan Fred Harus diakui Yang disini Oleh bilang adalah benar Fans will always have opinions It's easy to say who should be playing Nah disini juga Kalimat ini juga Menarik untuk dibahas gitu ya Ketika Kita semua para fans Mengidam-idamkan Gelandang bertahan yang lain Untuk Dimainkan Oleh Dari Karena Banyak hal yang tidak Fred tawarkan Tapi ada di pemain lain Fans merasa Lebih tahu Dari Oleh Agar Siapa yang dimainkan Tentang siapa yang dimainkan Dan ini Menarik untuk dibicarakan Karena Menurutku ketika aku menjadi Oleh Untuk mengakomodir fans MU yang Banyak tuntutannya Menurutku Cukuplah Satu kali atau dua match gitu Satu match atau dua match Kasih kesempatan Pemain lain Kombinasi pemain lain Untuk Main Selain McTominie dan Fred Kasih kesempatan itu Ya barang satu match Dua match Kan tiap match ada hasilnya nih Entah itu hasil baik Atau hasil buruk Ketika hasilnya baik Fans bakal seneng Yang pertama Fans bakal seneng Fans bakal Diem gitu Maksudnya Fans seneng Karena MU menang Ataupun Ngegulin banyak Build upnya jadi rapi Fans bakal seneng Ya meskipun disini Terdengar bahwa Oleh akan Terlihat salah gitu Tapi kan yang terpenting MU nya menang Dengan kombinasi Selain McTominie dan Fred Dan disitu fans udah Nih kan bener kan Selain McTominie dan Fred MU jadi menang Masalah di MU Tentang Creating change Tentang build up Udah ter Bereskan Udah beres gitu Dengan gak mainin McTominie dan Fred Dan itu kedepannya Bakal membuka Banyak Opsi-opsi lain gitu Selain daripada duet Andalan oleh ini Dan seandainya Hasilnya Buruk Apa yang Diinginkan Fans ternyata Selama ini Salah Bahwa McTominie dan Fred Adalah kombinasi yang buruk Oleh kan Juga bisa bilang Tuh kan Bener kan Yang gue bilang Bahwa McTominie dan Fred Adalah Udah lah Kombinasi paling baik Kalian para fans Gak usah sok tau Jika MU mengalami hal buruk Tanpa McTominie dan Fred Menurut gue Oleh tinggal seperti itu Tinggal kasih satu kesempatan Seandainya hasilnya buruk Oleh pun bisa bilang Fans Gak usah sok tau deh Ini kan Bener kan Yang gue bilang Udah lah Kalian nurut aja Apa kata gue Emang McTominie dan Fred ini Yang Paling bagus Dia bisa Nunjukin bahwa Taktikal Thinkingnya itu Bener Dan itu gak ada Salahnya Yang fans butuhin Sekarang adalah Bukti Apakah bener Bahwa MU Gak punya Kombinasi lain Selain McFried Yang bisa Mecahin masalah Seandainya ada Seandainya ada Dan itu Terbukti Maka MU akan menang Dan fans akan seneng Seandainya gak ada Oleh bisa membuktikan bahwa Inilah yang terbaik Racikan inilah yang terbaik Bye Itu Sampai jumpa di video